Saya sudah memperkenalkan Terima kasih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalallahu alaihi wasalam Welcome back to my channel Radio GP teman-teman ya Oke teman-teman Memang sangat panas sekali Panas, 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 panas ya Wadidaw, wadidaw Yang mana pernyataan Jack Miller Pernyataan Jack Miller yang mengatakan Mereka hanya bisa Seperti putri lah yang duduk Ini pergilah ini itu ya Semua Memang Jack Miller tidak mengatakan Ini Mark Marquez Namun para-para Pemberita yang mengaitkan Yang mengaitkan kepada Pernyataan Jack Miller ini Ditujukan kepada Mark Marquez Namun pada perjumpaan purse Di GP Belanda ya Tadi malam Di perjumpaan purse itu Di pertemukan antara Jack Miller Mark Marquez Dan si Siapa satu lagi Jorge Apa? Johan Zarco ya Dan di saat ditanya Di saat ditanya Apakah pernyataan Jack Miller Apakah pernyataan Jack Miller Di MotoGP Jerman Kemarin Ditujukan kepada Mark Marquez Lalu Disini memang sangat Membanggongkan Teman-teman Ternyata Jack Miller Ketar-ketir Teman-teman ya Ketar-ketir Yang mana dia mengatakan Saya tidak mengatakan Kepada Mark Marquez Ya Bahkan Apa yang saya katakan itu Adalah Di luar konteks saya Dia mengatakan Dia mengatakan disini ya Menjelangkan Pembala Australia itu Di Coffee First Yang sama Di mana Mark Marquez Berada Dengan siapa Dia ngobrol Beberapa detik Sebelum start Begitu pernyataan Dimulai Dia meminta Untuk menjelaskan Apa yang terjadi Jack Miller Mengundur Mematasi dirinya Untuk membunuh Pesawat itu Ya Saya menegaskan Kepada diri saya sendiri Tetapi Ada banyak reaksi Yang tidak masuk akal Kebanyakan orang Berbicara topik ini Tidak ada disana Dan mereka telah Keluar daripada konteks Pada akhirnya Mereka mengajukan Pertanyaan yang sedikit Umpan Sedikit jebakan Apa yang saya ingin adalah Agar kejuaraan meningkat Dan bagi para pembalat Untuk melanjutkan Pekerjaan mereka Itulah yang saya katakan Hahaha Di sini Jack Miller Di MotoGP Belanda ini Di penjumpaan Pes tadi malam Dia menjelaskan Saya tidak mengatakan Kepada dia Saya tidak mengatakan Kepada ini Bahkan saya mengatakan Untuk diri saya sendiri Gila parah Begitu cepatnya ya Jack Miller Lupa dia Hahaha Aduh Jack Miller Jack Miller Oke Untuk Pernyataan dari Mark Marquez sendiri Mark Marquez tidak Mengambil pusing Sebab memang Mark Marquez ini Tidak terlalu Ini dia ya Tidak menanggapi Sebab Hal yang seperti itu Biasa saja Untuk buat promosi Di dina Gimana gitu ya Itu yang membuat Mark Marquez tidak Mengatakan apa-apa ya Bahkan Mark Marquez Mendengar saja ya Ini Apa jumpa apa Tatapan yang sangat Bahaya sekali nih Si Sembur kau Pakai air ini Coba kalau berani Di Jack Miller Katakan Coba kalau kau berani Sembur kau Pakai air ini Fuh Hahaha Gila parah Oke kita langsung saja Ke ini ya Teman-teman sudah tahu ya Yang mana Johan Mir digantikan oleh Si Ini ya Johan Mir digantikan oleh Si Iker Lukwaina Teman-teman ya Dan Si Alec Lin digantikan oleh Si 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 Stephen Bradle Oke Sekarang Iker Lukwaina Dan setelah hasil Pengecekan Di Di Tim medis Di Belanda Iker Lukwaina Dinyatakan fit ya Dan Mark Marquez juga Dinyatakan fit Dan Si Siapa lagi Banyak sekali ya Yang tidak Dinyatakan fit adalah Si Binder ya Binder ya Malek Marquez Senang kali Oke kita langsung saja Ke Pernyataan Dari Mark Marquez Untuk menghadapi MotoGP Belanda ini Yang mana Dia mengatakan Ligo Alimit Alimit El Tabillo Era Pasipa Preo Pero Mecole Gese Buendo Trabal Genera Problema El Purgat Estar Roto Pero Solo Parti Final Tengok Una Pu De Verta La Guendese Femos Tomos La Cabordes Oke teman-teman Sebelum menjelaskan Sini Yang Anda beri Kini sedikit Yang mana Alec Ring sudah Selesai Pengoperasian Pertama ya Sudah Apa Aman Saja Dan tinggal Menunggu Pengoperasian Kedua Teman-teman Oke Yang mana Mak Marquez Mengatakan Saya mencapai hat Buku Lali Adalah Kebimbangan Utama Tetapi Pasukan Perubatan Saya Telah Melakukan Pekerjaan Yang Sangat Baik Dan Ia Tidak Akan Menjadi Masalah Besar Ibu Jari Patah Tetapi Hanya Bahagian Ujung Saya Mengalami Patah Tulang Kecil Di Rusuk Kedua Kita Akan Lihat Bagaimana Ia Berkembang Disini Mak Marquez Mengatakan Kehat Laju Hal Laju Hal Laju Berarti Limited Kelajuan Kelajuan Mak Marquez Itu Di saat Disana Mencederakan Atau Terjadi Pembekalkan Pada Tumit Gatok Tumit Mata Tumit Jadi Bengkak Pasukan Perubatan Dari Pasukan Mak Marquez Itu Bekerja Dengan Baik Dan Masalah Itu Selesai Dan Ada Sedikit Kepatahan Hujung Jari Patah Tulang Tulang Kecil Saja Di Hujung Jari 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 Jempol Sebelah Kiri Dan Ada Yang Belum Dinyatakan Kemarin Ternyata Mak Marquez Patah Tulang Kecil Rusuk Kedua Itu Patah Rusuk Kedua Itu Karena Diambil Segema Pintu Mak Marquez Tidak Tahu Rusuk Kedua Dibilang Patah Patah Karena Diambil Segema Pintu Gila Parah Oke Kita lanjutkan Lagi Yang mana Despoena De Alemania Selepas Jerman Dengan Lima Kemalangan Saya Tidak Bersedia Untuk Menolak Hanya Untuk Menunggang Dan Mendapatkan Makomat Jika Saya Masih Disini Dengan Semua Cedera Itu Karena Komitmen Saya Kepada Honda Adalah Maksimum Saya Harus Terus Berusaha Proyek Ini Untuk Menambah Baik Disini Mak Marquez Dia Mengatakan Setelah Di MotoGP Jerman Kemarin Dengan Exider Lima Kali Kemalangan Yang Sangat Bahaya Sekali Fatal Dan Disini Mak Marquez Di MotoGP Belanda Ini Dia Akan Santui Sahaja Teman Untuk Pengembangan Motor RC213V Untuk Kearah Lebih Baik Itu Saja Kalau Memang Mak Marquez Ingin Seperti Di Jerman Di Belanda Ini Itu Itu Adalah Pekerjaan Sama Mestimu Namun Kita Lihat Apapun Yang Terjadi Nanti Itu Yang Yang Terakhir Seperti Yang Saya Katakan Dalam Beberapa Tahun Belakang Ini Jika Anda Tidak Bersedia Secara Fisikal Anda Tidak Dapat Mencari Per Sepuluh Terakhir Itu Terdapat Hujung Minggu Apabila Anda Kelihatan Bersedia Untuk Menolak Dan Hujung Minggu Ini Tidak Berlaku Di Jerman Saya Berasa Bersedia Dan Saya Terlalu Memaksa Disini Mak Marquez Mengatakan Kejadiannya Seperti Dia 3 Tahun Eksiden Namun Bisa Kembali Lagi Dengan Kelajuan Yang Tanpa Hat Dan Mak Marquez Masih Bersedia Melakukan Dan Memaksanya Teman Teman Pokoknya Kita Lihat Saja Di Saat EPI 1 Nanti Dibilang Hari Ini Van Van Univin Semana Duro Sivana Limited Di Charlotte S4T Lekam Mal Wipiro Wiro Am Om Bacip Didakas Yes Estola Bende Kavali Entor De Pala Un Piloto Dan Terakhir Ia Adalah Hujung Minggu Yang Sukar Jika Anda Pergi Ke Hat Yang Jatuh Anda Menerimanya Seperti Yang Melaku Kepada Saya Pada Hari Sabtu Dalam Kelayakan Tetapi Semasa Memanaskan Badan Saya Terhempas Tanpa Diduga Tanpa Menolak Dan Ini Adalah Perkara Yang Paling Sukar Untuk Difahami Oleh Penunggang Mak Marquez Menjelaskan Yang Mana Bagaimana Dia Jatuh Yang Mana Disana Disaat Jatuh Itu Kesisaan Mak Marquez Jatuh Itu Adalah Mak Marquez Tidak Lagi Menolak Tidak Lagi Laju Tidak Lagi Memaksa Namun Bisa Jatuh Itu Yang Membuat Sulit Untuk Dipahami Mak Marquez Katakan Oke Teman Itu Saja Untuk Informasi Kita Pada Hari Ini Yang Mana Mak Marquez Hasil Dari Tes Dua Hari Kemarin Itu Yang Sangat Memin Susah Memin Mencari Tidak Dapat Lagi Apa Perkembangan Dari RC213V Di Saat Tes Rider Kemarin Oke Oke Itu Saja Untuk Informasinya Untuk Hari Ini Adalah FP1 FP2 Moto GP Belanda Teman Teman FP1 FP2 Moto GP Belanda Oke I Want You Now Wah Ngeri 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 Kamu ingat Aku Ini Kamu Gitu Ya Bapak Saceh Kamu Fikir Saya Ingin Tahu Apa Yang Dia Katakan Disini Parah 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 Kali Oke Nah Itu Saja Informasinya Kita Lihat Perkembangan Nanti Apapun Cerita Apapun Mengenanya Jangan Lupa Berselawat Seperti Biasa Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Assalallahu Alaih Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Z trzy fetis Bull Bons 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 Arranca! Terima kasih sudah menonton!